Kepada kelas 9, hari ini kita akan coba praktek seni grafis, yaitu teknik sablon, menggunakan teknik stensil atau kertas potong, menggunakan cat pilok, atau boleh juga kalian gunakan cat besi dan spawn. Selamat mencoba dan berkreasi. Sablon kaos dengan pilok. Langkah pertama, kalian siapkan gambar-gambar dari komputer, kemudian kalian print out, hitam-putih saja. Terserah kalian mau pilih gambar apa, banyak sekali dari internet, atau bikin sendiri, lalu di-print ya. Selanjutnya, kamu lubangi dengan cutter, artinya bagian-bagian hitam itu dibuang. Jangan lupa cutter-nya itu jangan panjang-panjang muncul pisau-nya, supaya lebih akurat. Nah, seperti ini. Semuanya hati-hati, bagian lekukan-lekukan kecilnya harus benar-benar detail. Nah, selesai. Selanjutnya, siapkan kaos di meja rata atau di ubin, atau di keramik, terserah. Nah, ini peralatan-peralatan nggak harus sama seperti ini. Yang penting alat untuk memberat, menindih. Letakkan triplek atau kertas di dalam kaos, supaya nanti kaosnya tidak tembus, tidak tembus cat. Letakkan desain gambar yang sudah dilubangi tadi. Boleh dilakban, boleh ditindihin benda-benda pemberat. Selanjutnya, dipilok. Piloknya sebelum digunakan, dikocok-kocok dulu. Untuk kertas di samping kiri-samping kanan itu, supaya tidak sampai kena kaos. Nah, inilah hasilnya. Selamat mencoba. Kita bisa menggunakan cat kuda terbang, jika tidak ada cat pilok. Jadi, kita gunakan spon, kita totol. Caranya adalah sebagai berikut, seperti contoh gambar di atas. Buat desain gambar di kertas gambar, atau di contoh ini, menggunakan kaper makalah, yang berwarna merah. Silakan saja, kemudian dilubangi, dan siap ditempel di atas kaos. Letakkan desain kertas di atas kaos, kemudian siapkan cat. Sponnya diikat dulu, supaya bulat. Lalu, ditotolkan ke bagian lubang-lubang desain. Sampai gambarnya benar-benar hitam. Kertasnya jangan lupa dilakban, supaya tidak bergerak kiri-kanan ya. Sebelum dicobakan di kawas, cobakan dulu di kertas ya. Di kertas biasa dulu, apakah gambarnya berhasil baik atau tidak. Nah, inilah Bagus Alwan telah mengerjakannya dengan sukses sekali. Dan dia sangat bangga dengan hasil kerjanya. Menggunakan sablon stensil atau sablon potong. Kalian juga bisa. Ingat, pas ngelubangi lingkaran, itu ada titik-titik putih ya. Itu artinya kertasnya tidak dibolongin semua. Tugas kalian adalah sekarang membuat sebuah desain gambar untuk kaos. Boleh print out komputer, boleh gambar tangan langsung. Kemudian kamu lubangi kertasnya ya. Selanjutnya kamu siapkan spawn dan cat. Atau kamu gunakan pilok. Sehingga hasilnya kalian banggakan. Sebelum kalian coba di kaos, cobakan dulu di kaos atau di kain atau di tempat lain. Misalnya di tembok atau di kertas. Selamat mencoba!